Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Di nama channel baru saya yaitu Soulmate 890 Saya save dulu kartunya ya Ini untuk pembacaan tarot Perasaan dia kepada Aries Banyak banget ya Aries Banyak banget ya Aries Oke Hai Aries Seseorang disini merasa kamu adalah Sesuatu yang bisa membangkitkan gairah dan semangat dia Namun dia masih Melihat kamu masih Memiliki hubungan dengan seseorang Mungkin kalian punya Cinta segitiga ya Jadi dia merasa Cemburu dengan kalian Ya Dia merasa kamu itu adalah sesuatu yang keras Dan tidak mudah dipakulkan Dia merasa Dia harus dimanipulasi kalian Agar Maksudnya gini ya Karena kalian adalah Pribadi yang agak keras Ya Dan dia juga keras Jika dia tidak Merangkai Kata-kata dia Atau dia tidak Memakai Memakai topping Atau membatasi Cara dia Bersikap kepada kalian Atau dia tidak Menggunakan kebohongan Dia dalam mengupakkan Perasaan dia Maka Maksudnya Maksudnya Dia memilih untuk Mengatakan hal yang Tidak Tidak sebenarnya Ya Seseorang ini Sepertinya Masih memiliki hubungan lain Daripada kalian Dia sadar bahwa dia sudah Membohong kalian Di masa lalu Dan Kebohongan dia itu Membuat dia menjadi Konflik batin Ya Menjadi konflik batin dalam diri dia Di sini Di sini Dia memiliki tekat Yang kuat Ya Untuk Menginginkan Kembali lagi kepada kalian Menjalin hubungan kalian Seperti dulu lagi Dia sering Karena dia tidak bisa lepas dari Kenangan kalian berdua yang Mungkin manis ya Dia ingin seperti dulu lagi Dia merasa bersalah Ya Karena mungkin Dia pernah Terlalu egois kepada kalian Dia telah Mengecewakan kalian Sehingga Ketika dia melihat Kalian mulai Berlalu dari dia Mulai Pergi dari dia Ya Meninggalkan dia Dia merasa sangat kecewa Dia merasa sedih Ya Dan di sini Dia tahu bahwa Ini semua Akibat dari Perbuatan dia sendiri Ya Sikap dia kemarin Yang memanipulasi kalian Sikap dia kemarin Yang menciptakan konflik Akibat dari Mungkin dia Mungkin dia Mulai menyesal Ya Dia tahu bahwa Kalian itu Tipe yang tidak bisa Dibohongi Tipe Pasangan yang Tidak bisa dibohongi Tidak pantas dibohongi Ya Makanya di sini kalau dia ingin kembali dia harus menciptakan strategi baru untuk menaklukkan kalian lagi sepertinya hubungan kalian ini kalian sama-sama saling terobsesi secara fisik kalian sudah saling terikat dan tidak mau saling melepaskan namun kalian sama-sama menipu diri kalian masing-masing karena kalian masih memiliki hubungan lain sama-sama masih menemukan hubungan lain dia sudah mencari cara bagaimana supaya kamu bisa ditaklukkan lagi dia merasa bahwa hubungan ini sudah terikat, sudah terlanjur terikat kuat dan tidak bisa dilepaskan lagi dia berharap tidak akan bisa lepas karena dia merasa cocok dengan kalian dalam hubungan kalian itu menggairahkan membuat dia itu merasa gimana ya punya semangat kalau dia melihat kamu itu susuk yang bisa membuat dia nyaman bisa bisa menguatkan dia untuk menjemput kesuksesan karena kamu adalah pribadi yang selalu bahagia dalam situasi sesiburuk apapun dia melihat kamu adalah susuk yang silahkan keras kamu itu berprinsip kamu itu tegas ya jadi apapun konflik batin kamu kamu bisa mintar menyembunyikan itu dan kamu selalu berusaha untuk berbahagia dimelihat kamu adalah sosok yang sempurna namun ketika berhadapan dengan kalian beberapa dari kalian jadi karies seseorang ini ketika berbincang dengan kalian atau berkomunikasi dengan kalian dia tidak menemukan sesuatu yang dicari gitu mungkin kalian sama-sama menyembunyikan perasaannya yang tidak saling terbuka sehingga disini saya melihat dia merasa kecewa dia ingin datang mengungkapkan si hati dia ya mungkin kalian sudah melewati ini ya kalian pernah berkomunikasi dan cara kalian berbicara dengan dia atau mungkin kalian tidak menyambut dia ya karena kalian sudah tidak percaya lagi dengan dia ya karena kalian takut dimanfaatkan lagi mungkin ditipu lagi oleh dia karena kalian tahu bahwa dia itu ada hubungan dengan orang lain lagi ada komitmen maka disini saya melihat disini kalian sudah mawas diri jadi dia merasa kecewa ya ketika berkomunikasi dengan kalian itu dia berharap bahwa kalian bisa menerima dia lagi dengan mudah ternyata disini kalian malah menjaga jarak karena kalian khawatir dengan hubungan ini ya akhirnya dia merasa kecewa dan dia berusaha untuk move on tetapi beberapa dari kalian karena dia tidak bisa lepas dari angan-angan dia tidak bisa lepas dari kenangan-kenangan kalian berdua yang berlalu manis dan indah ya sehingga dia akan datang lagi dia ingin datang kepada kamu mungkin dia akan melepas ada niat dia untuk melepaskan yang lain untuk memilih kamu dia ingin bertemu ya dengan kalian dia ingin berbicara dengan kalian yang jelas dia ingin mengadakan pertemuan lagi namun di luar dari jauh dari rumah ya mungkin dia ingin mengajak kalian traveling liburan atau apa ya gitu deh kita cari kartu bantuan yang jelas dia ingin berapa dari kalian dia ingin sekali berjumpa dia ingin sekali berselanjangan yang kalian namun disini masih ada kendala dua kendala yaitu kendala keuangan dan kendala seseorang yang masih yang juga sedang memperjuangkan kalian ya namun dia tidak berhenti berusaha walaupun dia sudah sangat peti bersusah payah tetap dia akan maju dia masa buruk gitu dia yang penting dia bahagia kali ini dia tidak peduli dengan apapun ya dia lebih memilih menjalani hubungan yang membuat dia bahagia ya dia berani mengambil resiko di mingguan ini namun dia juga tetap berhati-hati ya dia merasa bahwa hubungan ini layak dipertahankan diperjuangkan karena dia sudah pernah dia sudah berusaha sampai sejauh ini ya karena dia tidak bisa move on perasaannya tinggi kepada kalian dia merasa kalian adalah susuk yang penyayang bisa menimbangi dia bisa mengerti perasaan dia ya susuk yang penyayang ya kalian ini cocok dia merasa kamu itu cocok dalam segi fisik ya hubungan fisik maupun hubungan perasaan juga kalian itu saling ada kontak patin diantara kalian oke sampai disitu ya itu dia paris semoga ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh